Halo rekan-rekan pembelajar, kembali bersama saya Maria Paramastri dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai bagaimana manajemen melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Setelah empat ciri materi ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan mengenai proses pengukuran kinerja, manajemen kinerja dan review, serta proses penilaian kinerja dan sistem kompensasi. Rekan-rekan pembelajar, Result Management System merupakan sebuah sistem manajemen untuk meningkatkan produktivitas individual dan kelompok. Performance Appraisal atau penilaian kinerja merupakan bagian dari riset manajemen sistem tersebut, sehingga professional performance appraisal didefinisikan sebagai proses evaluasi dari hasil aktual yang dicapai oleh individu atau kelompok, di mana dinilai berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi. Proses manajemen kontrol dalam penilaian kinerja itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama menentukan ukuran kinerja, lalu yang kedua adalah mengukur hasil aktual kinerja dibandingkan dengan ekspektasi hasil yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi hasil aktual dibandingkan dengan ekspektasi hasil untuk mencari penyebab varian positif atau negatif. Kemudian yang keempat adalah mengambil langkah preventif dan korektif untuk memastikan hasil ekspektasinya dapat dicapai. Salah satu contohnya adalah melakukan proses evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi dari tinjuan hasil berkala yang dilakukan saat tahun berjalan. Di sini perusahaan berusaha menemukan penyebab masalah dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah evaluasi diagnostik ini berbeda dengan evaluasi akhir tahun, di mana kalau evaluasi akhir tahun itu adalah penilaian situasi atau evaluasi sumatif secara keseluruhan atas kinerja di tahun tersebut. Nah proses pengukuran penilaian kinerja yang seimbang itu meliputi tiga tahap, yaitu yang pertama adalah komputasi objektif atau didapatkan dari hasil yang diharapkan dibandingkan dengan hasil yang aktual. Kemudian yang kedua adalah penilaian berdasarkan hasil yang diharapkan dibandingkan hasil aktual. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau asesmen subjektif terhadap pengamatan perilaku. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan penilaian kinerja yang seimbang. Dari kesemuanya itu tahapan-tahap yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang harus diperhatikan itu sebagai berikut. Yang pertama adalah efisiensi atau kuantitas dan waktu. Kemudian yang kedua adalah efektivitas, yaitu kualitas kinerja, biaya yang dikeluarkan, dan juga dampak atau reaksi antar divisi terhadap kinerja. Lalu yang ketiga adalah tingkat kepentingan. Di sini yaitu pembuatan target-target berdasarkan hasil-hasil bidang-bidang fungsional sesuai dengan job desk. Kemudian yang keempat adalah tingkat kesulitan, yaitu kondisi yang tidak diharapkan muncul pada tahun-tahun yang berjalan, kemudian membuat target itu mudah atau sulit untuk dicapai. Yang kelima adalah pembuatan relatif antara pekerjaan profesional dan teknis, lalu dibandingkan dengan pekerjaan manajemen, dan ini khusus untuk posisi manajerial. Demikian video pembelajaran mengenai pernaian kinerja, kiranya dapat memberikan gambaran kepada teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!